Intro Pedi cuma antara anak lenang dan ayahnya Intro Saya mau nanya sosok bunda Atiko di mata alam ya Karena anak sesuatunya kan tentu pastilah sangat mencintai, sangat menyayangi Tapi baru-baru ini kita melihat Bu Atiko menangis di rumah sakit Pandan Aran, Bu Yolali ketika menjenguk relawan yang dianiaya Tentu ini menjadi sorotan publik ketika Bu Atiko menangis Waktu melihat Bu Atiko menangis Alam reaksinya seperti apa? Ya Memang ibu itu sosok yang lembut sih Maksudnya sangat transparan dalam artian emosinya itu bisa langsung terlihat Sangat mudah untuk mengeluarkan emosi Biasanya emosi kebahagiaan dan kesedihan itu sangat terlihat Tapi ibu cukup baik dalam menahan emosi yang marah Tapi di saat bahagia atau di saat sedih itu benar-benar tampak Dan itu sebenarnya juga sedikit banyak cukup memudahkan ya Memudahkan saya dan Bapak Jadi Tahu indikator sekiranya emang ibu butuh Itu dirangkul itu saat kapan Dan kalau terkait konteksnya yang waktu di rumah sakit itu ya Tersentuh Ya tersentuh ya Karena ibu bahkan tidak kenal Secara langsung terhadap teman-teman relawan itu Tetapi Langsung memiliki Apa ya Keterkaitan emosional di situ Iya Jadi Bondnya itu ada Dan Saya rasa itu menjadi pelajaran luar biasa buat saya Untuk bagaimana dengan secara instan Di saat kita memiliki kesamaan value dengan orang lain Siapapun itu Itu kita anggap sebagai keluarga sendiri Dan saya melihat ibu itu sudah menanggap teman-teman Teman-teman yang ada di sekitarnya Entah itu relawan Ataupun teman-teman pribadi Personal Ataupun mendukung Bapak secara langsung Itu sebagai satu keluarga yang sama Jadi oleh karena itu ya Cukup Cukup menyentuh lah buat saya Ibu langsung memberikan emosi sendiri Oke Biasanya apa sih yang Hal-hal lain yang membuat Sosok Buatikov Suka tersentuh Sampai pada akhirnya meluapkan emosinya dalam bentuk tangisan Kalau habis nonton emgium ya Kalau kalah Atau lagi malam kali Kalau pas lagi angkat klofi Ya itu Jadi satu keluarga pendukung M.U. ya Iya kita bertiga Pendukung M.U. Dulu Katanya waktu saya lahir itu Keluar dari perut ibu gak nangis Tapi langsung ternyak ke GMU Hahahaha Glory glory men United Gitu ya Tapi ya emang ibu itu Sangat apa ya Personal touch nya itu sangat ada gitu Entah ke saya Ke bapak Ke keluarga besar Ke sepupu-sepupu Keponakan gitu-gitu Jadi Seringkali Kalau misalkan Keponakan yang paling kecil gitu lagi sakit Itu ibu yang merawat Jagain gitu-gitu Jadi hal-hal personal kayak gitu tuh Ibu selama ini emang Jadi apa ya Bisa dibilang Ujung tombak Penjaga Kebahagiaan Di dalam keluarga Karena Dari segi emosi sangat sensitif Oke Jadi beliau juga berusaha untuk Menjaga keharmonisan Menjaga kebahagiaan di keluarga Apa kebiasaan alam yang paling Buat ibu sebel Biasanya Orang kalian bisa dispel Gak jaga makan Gak jaga makan Gak jaga makan Maksudnya Jadi kalau misalkan Makan sembarangan Makanya telat Makan telat Atau sehari makanya sedikit Gitu-gitu ibu Gimana Gitu-gitu Bu alam sosok yang Ya kalau misalkan lagi padat Oke Kalau lupa makan Ya saya sama bapak sama Kayak gitu Oh gitu Jadi kalau misalkan Lagi padat Itu kadang-kadang gak kerasa Lapar gitu loh Jadi makannya ditinggalkan Dan lain sebagainya Biasanya ngingetinnya Kayak gimana tuh alam Udah makan belum Gitu Kalau misalkan Di rumah udah makan Belum-belum Langsung ditarik tangannya Dudukin ke meja makan Diambilin nasi Segala macam Terus langsung di rumah Kadang keluar tuh manjanya Iya Suapin dong gitu kak Enggak Cuman gitu ibu Udah lewat masa-masa itu Iya ibu Ya tetep aja gitu Maksudnya Biasalah ibu-ibu Mulutnya tetep ngomel Tapi tetep sambil dilakuin Jadi sambil nuangin nasi Nuangin makanan Gitu-gitu Sampai sekarang itu masih Perhatian itu terus ya Iya Pasti kalau telepon udah makan belum Iya Udah makan belum Terus juga Vitamin Itu mesti tasa Kadang-kadang di cek gitu Vitaminnya di bawah nggak Vitaminnya di bawah nggak Buat biar lebih segera aja Oke Alam bagaimanapun sosok Bu Atikoh Akan juga menjadi sorotan Karena Pak Ganjar adalah Kandidat presiden Di antara Dua kandidat lain Dan tentu saja Bu Atikoh Adalah kandidat ibu negara Di mata alam sendiri Akan seperti apa Bu Atikoh ketika Menjadi sosok Ibu negara Mungkin memperluas dari apa Yang ibu sudah sering lakukan Di Jawa Tengah sih Jadi emang ada beberapa Isu-isu Tentu yang ibu sangat fokus Terutama terhadap Pemberdayaan perempuan Pelindungan perempuan Dan anak Soal kesehatan Pendidikan Dan juga bagaimana Perempuan Dan kelompok-kelompok marginal Itu bisa berdikari Sendirinya Secara utuh gitu Mungkin ibu akan fokus kesana Kalau terkait isu Cuman Yang saya bisa pikirkan Dari mulai sekarang adalah Kita sekeluarga Terutama ibu Itu suka banget Anak kecil Suka banget Anak-anak Jadi saya bisa membayangkan Saya yang sekarang Menjadi purta tunggal Itu membayangkan Ibu nanti Anak-anaknya akan Semakin jauh lebih banyak Sehingga dapat Memostriskannya sebagai Ibu bersama Ibu seluruh masyarakat Jadi nanti saya Adik-kakaknya juga banyak Termasuk masa berhasil Itu dia Sosok ibu di mata alam Dan sekarang Menutup ini Saya mau Ajak alam Untuk Quiz Quiz Jawab cepat Jawab cepat Gunung atau pantai Gunung Selasa Kemarin udah gak apa-apa ya Kesana ya Futsal atau Mobile Legends Wow Wuh Hahaha Mobile Legends kali ya Mobile Legends Iya CEO e-sport Atau jadi politisi CEO e-sport CEO e-sport Iya Masa sih Masak atau dimasakin Masak Masak ya Masak Kopi atau teh Kopi Kopi ya Gudeg atau Bakso Malang Gudeg Gudeg Ecaura atau Anggita Ayu Eca 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 Hahaha Oke nampaknya makin dalam ini Alamnya Oke Tiga kata yang mewakili sosok ayah Tiga kata yang mewakili sosok ayah Ayah Pemimpin Tulus 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 Yang pertama tetap ayah Karena bagaimanapun itu adalah peran yang gak bisa dilepaskan Dihalapkan Terima kasih 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 Terima kasih